Hai semuanya, ketemu lagi di channel Asahi dan Teyung Kali ini Asahi Teyung akan mempersembahkan tutorial cara membuat martabak manis mini tanpa ragi dan tanpa telur Saksikan tutorial cara pembuatannya ya Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya 150 gram terigu protein sedang 150 gram terigu protein rendah 450 ml air 2 sendok makan mentega yang sudah dicairkan 70 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam halus 1.5 sendok teh baking soda 1.5 sendok teh baking powder Campurkan semua bahan kering terlebih dahulu Kecuali baking soda dan garam Ini tepung terigu Kemudian gula pasir Ini baking powder Kita pakai setengah sendok teh Aduk rata Kemudian masukkan mentega cair Tambahkan air sedikit-sedikit Kemudian aduk Di sini teh yung gunakan semua airnya Kalau mau dilebihkan lagi boleh Yang penting sampai adonannya pas Diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Masukkan garam halus Aduk rata Kemudian masukkan lagi baking soda Di sini teh yung gunakan setengah sendok teh Aduk sampai rata Aduk sampai rata Kenapa baking soda belakangan Karena baking soda itu Sifat kerjanya itu harus langsung dimasak Tidak bisa menunggu lama Ini disaring adonannya Supaya teksturnya lebih halus Dan yang bergerindilnya tidak terbawa Ini siap untuk dipanggang Kemudian tuangkan adonan ke cetakan Yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Bentuk bagian sisinya dengan punggung sendok Ini pakai api besar Sampai berpori Jangan lupa cetakannya harus sudah benar-benar panas Kalau sudah berpori-pori seperti ini Tinggal dikecilkan apinya Tunggu sebentar Kemudian Kemudian tutup Supaya bagian atasnya ikut matang Buka tutup Cetakan Di sini cetakannya pakai cetakan kue lumpur Karena teh yung tidak punya cetakan martabak mini Bagusnya pakai cetakan martabak mini Oh iya Untuk terigunya Misalkan tidak ada protein rendah Boleh pakai full protein sedang Sekarang kita angkat satu per satu Martabak ini Sebenarnya ini dapatnya lumayan banyak Tapi karena Sambil dimakanin Sama Fakih dan ponakan Biar menarik Dikasih topping glass Warna-warni Ditambah dengan Kacang Oreo Slai Ada kacang almond Ada kacang tanah Pokoknya ini bisa sesuai selera Ini juga ada parutan keju Ini juga ada parutan keju Boleh juga pakai meises Sekarang kita lihat bagian dalamnya Ini cocok buat Didangkan di berbagai acara Atau buat dijual lagi Selamat mencoba ya Semoga berhasil Sekarang tinggal Pakih dan ponakan mau coba Semoga berhasil Sari kata Makちik Berhasil Sari kata Terima kasih telah menonton Jika channel Asahil Tehil Jangan lupa like Dan subscribe Dadah Dadah